Selamat pagi semuanya dan selamat datang di kampus kami. Saya kira sudah cukup lama Indonesia berupaya untuk juga bisa membangun alternatif-alternatif energi yang lebih berkelanjutan. Kita akan mengurangi emisi. Jadi menurut saya, agak baiknya kita mulai dengan pemikiran seperti itu. Dan bioenergi, kita harus ingat bahwa itu berada dari orang yang menggunakan buah atau carkol untuk memasak makanan mereka, ke fasilitas biofuel di Bali atau beberapa raya biodiesel di Indonesia. The bioenergi, it's clearly linked, of course, to the SDG No. 7, affordable and clean energy, but it's also linked to no poverty, zero hunger, you see a whole suite of SDG. The bioenergi potential in Indonesia is quite huge and Indonesia is already today a very important producer of palm oil and a major exporter actually the largest in the world. We already have here a target of 23% bioenergi, we have a fantastic market and we have the policies, some of the policies in place. So that's also something one could say but at the same time we do have established trade that is generating a lot of income in the country that we need to consider. It's been 10 years since the first regulation enacted on biofuel and we've seen a lot of up and down and we can really see how effective the policy and we can learn from that. Kemudian trade-off-trade-off antar ekonomi, environmental, dan sosial itu perlu diperhatikan. Nah, di dalam hal ini karena kita bicara tentang green growth, sebenarnya spiritnya itu adalah partnership Bapak dan Ibu. Jadi yang membangun itu bukan hanya pemerintah daerah akan tetapi mengundang juga banyak berbagai investor yang lain.